Intro Melansir detik news, pemerintah Amerika Serikat telah selesai melakukan pertukaran tahanan dekat Taliban seorang veteran Angkatan Laut AS ditahan di Afganistan selama lebih dari 2 tahun dibebaskan oleh Taliban pada 19 September dengan imbalan pembebasan seorang sekutu kunci Taliban Dilansir AFP pada 19 September 2022, warga AS tersebut Mark Ferris bekerja sebagai insinyur sipil pada proyek konstruksi di Afganistan ketika dia diculik pada awal Februari 2020 Setelah negosiasi panjang, Mark Ferris diserahkan kepada delegasi Amerika dan delegasi itu menyerahkan Bashar Norzai kepada kami hari ini Di Bandara Kabul, kata Menteri Luar Negeri Afganistan Amir Khan Mutaki Di sebuah acara yang diadakan di Kabul, ibu kota Afganistan untuk mengumumkan pertukaran tahanan tersebut Departemen Luar Negeri AS sebelumnya menggambarkan pembebasan veteran itu sebagai salah satu prioritas inti yang tidak dapat dinegosiasikan pemerintah Taliban harus segera membebaskan Mark sebelum dapat mengharapkan pertimbangan aspirasinya untuk legitimasi Ini tidak bisa dinegosiasikan, kata Presiden AS Joe Biden dalam sebuah pernyataan pada Januari lalu Norzai, seorang panglima perang dan sekutu Taliban dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena penyelundupan heroin dan telah menjala dihukuman 17 tahun di penjara AS Panglima perang Afganistan itu ditangkap pada 2005 dan didakwa dengan kasus penyelundupan heroin senilai lebih dari 50 juta dolar AS Sekitar 749 miliar rupiah ke AS Pengacara Norzai membatah kliennya adalah seorang pengedar narkoba dan berpendapat bahwa dakwaan itu harus dibatalkan Sebab pejabat pemerintah AS telah menipunya agar percaya bahwa ia tidak akan ditahan Meskipun dia tidak memegang posisi resmi, dia telah memberikan dukungan kuat termasuk senjata untuk Taliban pada 1990-an Kata jurubicara pemerintah Taliban Zabihullah Mujahid kepada AFP setelah proses pertukaran Kepulangannya ke Kabul dirayakan dengan gambar-gambar pahlawan oleh pemerintah Taliban Foto-foto menunjukkan dia disambur oleh para anggota Taliban bertopeng yang membawa garangan bunga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!